Jangan lupa subscribe youtube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya selamat malam pemirsa. Baru-baru ini kita menyaksikan terungkapnya Ormas Hilafatul Muslimin. Yang menurut polisi mereka ingin membangun negara dalam negara dengan menggunakan sistem hilafah. Bermula dari aksi konvoi sepeda motor sambil menyebabkan selebaran berbau hilafah yang kemudian juga viral di media sosial. Ini mengungkap betapa sudah besarnya Ormas ini baik dari jumlah anggota maupun juga sistem pengkaderan yang mereka lakukan lewat puluhan lembaga pendidikan yang mereka miliki. Keberadaan Hilafatul Muslimin menjadi bukti kalau gerakan radikalisme masih tumbuh subur di negeri ini. Lalu pertanyaannya apa yang harus dilakukan untuk menangkal paham radikalisme dan apa peran yang harus diambil terutama oleh perempuan dalam persoalan ini. Inilah tema Superwomen kali ini perempuan di pusaran radikalisme. Saya Afiani Marek. Saya Irma Suryani. Saya Rahay Saraswati. Saya Irma Suryani. Saya Irma Suryani. Dan sudah bersama saya hadir tiga perempuan hebat yang akan berbagi perspektif dan juga gagasan mengenai tema kita pada malam hari ini. Ada tiga panelis yaitu Mbak Yeni Wahid. Selamat salam Mbak Yeni. Selamat salam. Kemudian juga ada Samara. Selamat salam. Halo. Boleh tepuk tangan? Oke. Dan juga Mbak Zora A. Sukarni. Mbak Zora, halo. Halo Mbak. Selamat salam. Selamat salam. Kami hadirkan untuk lebih mengulas secara dalam. Satu narasumber, Direktur Deradikalisasi BNPT, Bapak Irfan Idis. Pak Irfan. Terus Irfan, selamat salam. Selamat salam. Oke, baik. Terima kasih sudah, para panelis sudah hadir dan kita akan bahas lebih jauh. Nah, saya akan menanyakan kira-kira mengapa ini heboh sekali kemudian Khilafatul Muslimin berdiri tahun 1997 lalu baru viral kemarin di tahun 2022. Penjelasannya nantikan kita bahas. Nah, sebelumnya pemirsa, saya akan mengajak pemirsa untuk melihat seperti apa Orbas Khilafatul Muslimin. Karena ternyata mereka memiliki puluhan lembaga pendidikan atau puluhan sekolah dari level TK hingga perguruan tinggi yang tentu saja ini ternyata untuk mereka menjadi jalan yang dilakukan atau yang dipilih untuk melakukan pengkanderan anggota dan juga membangun kekuatan kelompok mereka. Karena itu sistem pendidikannya juga dibuat berbeda dari sekolah pada umumnya. Tim investigasi Metro TV menelusuri suasana di dalam sekolah yang dikelola oleh Khilafatul Muslimin. Kita simak bersama. S.D. nya itu tiga tahun. Setara SMP-nya dua tahun, SMA-nya dua tahun, dan kuliahnya dua tahun. Tidak ada sistem tinggal kelas. Kami pasang tulisan gratis, tidak dipukul takun dan benar-benar gratis. Tidak ada sistem pendidikan atau tidak dipukul takun dan benar-benar gratis. Tidak ada sistem pendidikan atau tidak dipukul takun dan benar-benar gratis. Ya, ini pusat yang mengurus kantornya ini. Untuk menjadi anggota di kohlifan Islam ini, mereka harus menunaikan satu tuntunan Islam yang namanya berbaat. Ya, berbaat itu maksudnya berjanji setia. ya baik pemirsa kita akan langsung bahas adakah kemudian panelis ingin mengomentari mereka ini melakukan kaderisasi lewat lembaga pendidikan sekolahnya pun gratis punya kurikulum sendiri dari tahun 1997 banyak masyarakat yang menanyakan loh ini kemana saja pihak intel, pihak kepolisian, BNPT kemana Bang Idris? iya ini saya ingin mengatakan khilafatul muslim ini adalah kemasan baru NII itu stok lama kemasan baru tujuannya pada akhirnya akan merubah negara bangsa menjadi negara agama Indonesia bukan negara agama Indonesia adalah negara hukum tetapi perlu dicatat Indonesia adalah masyarakatnya semua sudah beragama gak perlu lagi kita tidak butuh negara agama karena kenapa? kita sudah berdasar pada ideologi Pancasila yang berasal nilai-nilainya, sila-silanya itu dari seluruh agama enam agama secara konstitusional ini mengemuka kemudian karena dia lahir 1997 dan pihak intelijen bekerja terus-menerus di bawah permukaan nah dia muncul pada akhir Mei menjelang peringatan hari lahirnya Pancasila karena ini sebuah ideologi tentu dia mau melawan dengan ideologi lain kenapa akhirnya mereka berani? ideologi kita ideologi kita Pancasila dia lawan dengan transnasional ideologi khilafah kenapa mereka berani? karena itu perspektif mereka yang ditandai tadi itu tidak ada sama sekali kejahatan jadi siapapun menerima dan menggunakan kemasan kemasan bungkusan dan bahasa keagamaan yang jika generasi milenial melihatnya ikut aja karena kompoi motor seperti apa kalau bisa misalnya generasi muda anak-anak muda ini ikut saja gitu tanpa ada proses filtrisasi ya itu tadi karena mengatakan ibadah ya khilafah itu ibadah negara kita ini negara yang negara agamis tetapi di tengah pluralisme kita harus hati-hati mengatasnamaka menjual sebuah tapsiran tapsirannya bukan agama sesuai kementerian agama memiliki moderasi beragama agama tidak perlu dimoderasi tapi cara kita beragama harus dimoderasi mereka menggunakan tapsiran keagamaan sebagai kemasan agar generasi milenial yang sedang belajar agama mahasiswa-mahasiswi kita yang sedang belajar agama menganggap jangan-jangan ini yang benar karena menggunakan kata muslimin iya jadi memang yang mengkhawatirkan bagi kita adalah yang namanya ideologi itu susah untuk di dihapuskan sama sekali karena apapun tadi kan latar belakang NII sudah sejak lama jauh sebelum negara kita berdiri ya nah dan nilai-nilai ini diturunkan dalam keluarga walaupun organisasinya sudah dilarang tetapi nilainya tetap diteruskan dari keluarga tetap diteruskan ke anaknya mungkin ke cucunya dan sampai sekarang mungkin masih disimpan yang berbahaya adalah ketika ideologisasi ini terjadi secara masif terjadi secara laten diam-diam di bawah permukaan dan tidak terdeteksi oleh aparat keamanan tidak terdeteksi oleh pemerintah dalam hal ini yang sudah mendapatkan mandat ya untuk melaksanakan pemerintahan berdasarkan ideologi Pancasila ini kan mandatnya dari rakyat Indonesia dalam proses politik sudah kita semua konsensusnya adalah Indonesia berdasarkan Pancasila semua mau ulama mau tokoh-tokoh agama di Indonesia semuanya sepakat Indonesia harus berdasarkan kepada Pancasila nah tetapi ada segerombolan orang yang menginginkan agar dasar negara kita berubah berdasarkan satu agama tertentu kalau itu dibiarkan saja menggelinding bebas tanpa disikapi maka yang terjadi kemudian akan pasti ada konsekuensi ada dampaknya salah satunya pasti terjadi diskriminasi dan terjadi konflik negara ini jadi gak aman lagi nanti yang harus disikapi adalah bahwa gerakan semacam ini tidak boleh dibiarkan merajalela tidak boleh dibiarkan bebas harus segera disikapi iya yang kemudian dikhawatirkan adalah ketika tadi Mbak Yeni mengatakan ini tersembunyi tapi Bang Idris mengatakan oh tapi BNPT semua bergerak sampai 14 ribu orang loh pengikutnya iya detik ini kalau kita sebut angka bisa bertambah bisa berkurang jadi maksudnya apa yang dilakukan dari tahun 1997 sampai 2022 sehingga angkanya sampai 14 ribu mereka sudah mencetak tanda kutip kader-kader dalam usia yang lebih muda dan kemarin terdeteksinya gara-gara mereka konflik gara-gara mereka konflik jadi kalau mereka konflik mungkin gak terdeteksi dan sebelumnya di salah satu provinsi di Sumatera ada 400-an yang berbayat untuk masuk mendukung ini juga perlu kita ketahui dan yang perlu kita cegah bagaimana anak-anak kita jangan mudah terpengaruh terpedaya dan korban dan mempercayai ajakan-ajakan mereka untuk membentuk satu negara sementara di sisi lain mereka sendiri tidak memahami konsep hilafah secara komprehensif saya kira Indonesia ini sudah sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masa-masa pemerintahan dulu bagaimana menciptakan kedamaian ketenteraman kesejahteraan itu kan ujungnya intinya bukan kemasannya yang mendasak kalau dalam Islam sendiri kan Prof sebetulnya sistem pemerintahan tidak diatur secara baku tidak ada tidak perlu harus hilafah tidak ada satu model yang ditinggalkan oleh Rasulullah tidak ada harus hilafah itu tidak ada tidak ada begitu itu sudah bisa diperdebat yang penting harus membawa masalah bagi masyarakat secara bahasa hilafah itu kan pemerintahan semua negara di dunia sudah berbentuk pemerintahan sudah selesai tiga bagaimana kita memberdayakan masyarakat bagaimana membangun bangsa yang kita hargain oke saya mau tanya sebenarnya salah satu alasan yang menurut saya juga menarik untuk dilihat adalah bagaimana mereka punya kemampuan sampai membentuk sebuah sekolah berarti kan membentuk sebuah kurikulum berarti mereka juga sangat teredukasi dengan baik kalau bisa membentuk sebuah kurikulum yang memang sesuai dengan tujuan mereka kan dan yang paling penting sebenarnya melihat bagaimana apakah BNPT bisa mendeteksi dana yang mengalir karena saya yakin ini gak hanya didapatkan dari fundraising-fundraising gampang lewat social media pastinya mereka bisa membuat sekolah yang gratis pasti ada fundraising yang mengalir dan mungkin yang juga menarik untuk dilihat bagaimana efek mereka terhadap misalnya masyarakat-masyarakat sekitar karena banyak juga mungkin dari anak muda atau mungkin keluarga-keluarga tersebut yang misalnya mengalami depresi kesehatan mental yang tidak baik sehingga mereka mencari ruang aman yang sebenarnya bukan ruang aman di sini di sekolah ini dan juga bagaimana misalnya melihat apakah mungkin kalau sosial ekonomi sudah krise ya karena ternyata terbukti banyak sekali juga kalau kita ingat pada tahun 2018 dulu di Surabaya korbannya juga terdidik gitu kan di gereja di Surabaya tapi apa Prof mungkin cara-cara lain yang bisa menggantikan ruang aman ruang aman ini karena ya kalau kita sebagai masyarakat yang religious mungkin menganggap koneksi dengan agama adalah ruang aman tetapi bagaimana ketika itu disalahgunakan oleh institusi-institusi ini jadi gini Mbak satu-satu jadi saya pikir BMPT tidak sendiri BMPT baru berusia 12 tahun sudah 70-an tahun ideologi ini kita tidak bekerja sama dan terorisme radikal terorisme itu adalah kejahatan luar biasa kejahatan kemanusiaan dan kejahatan lintas negara bahkan di PBB disebutkan serius crime ada PPATK jika menyelusuri dana yang awalnya diduga 21 rekening sekarang 44 rekeningnya sudah diblok oleh PPATK itu dibloknya setelah ketahuan setelah ditangkap atau sebelumnya sudah terlihat bahwa ada transaksi mencurigakan ini Mbak Piani berlangsung terus berlangsung terus karena mereka melakukan transaksi karena ada 3 hal di bawah permukaan yang kita tidak boleh menutup mata mereka lakukan perekrutan lewat media sosial terutama dulu dari pintu ke pintu bombali kemudian pendanaan pendanaan itu bisa dari luar negeri bisa dalam negeri bisa dari luar anggota karena ini kalau sudah menyangkut ideologi apapun dia korbankan jangan materi nyawa dia korbankan kemudian yang ketiga adalah pelatihan paramiliter memang mereka katakan juru bicaranya itu tidak ada rencana bom tidak ada anarkis kita dukung Pancasila itu langkah pertama langkah selanjutnya setelah menguat apa aja yang diinginkan bisa diciptakan apalagi di tengah-tengah toko-toko bangsa seolah-olah tidak kuat lagi membahasakan dan meracik dengan bahasa kids jaman now empat konsensus dasar berbangsa ini ini yang harus kita racik terus Pancasila NKRI undang-undang dasar 1945 dan binika tunggal Ika ini modal utama kita dalam berbangsa baik kita lanjutkan sesaat lagi kita akan bahas lebih jauh kita juga akan membahas sesuai dengan tema malam hari ini perempuan di pusaran radikalisme dimana kita tahu keterlibatan perempuan dalam aksi teror terutama satu dekade terakhir semakin banyak benarkah ada pergeseran peran perempuan dalam radikalisme itu sendiri sesaat lagi terima kasih kita melihat bahwa dari banyak hasil survei dan riset menunjukkan bahwa radikalisme sudah mulai masuk ke ruang-ruang pendidikan kita menyaksikan misalnya ada anak-anak TK yang diajari untuk berpawai membawa senjata nah perekrutan coba dilakukan atau ideologisasi infiltrasi dilakukan mulai dari jenjang paling mudah mulai dari usia paut sampai usia dewasa kita juga melihat dari hasil survei salah satunya dari survei White Foundation bahwa ada beberapa faktor yang punya koralasi langsung dengan radikalisme yang pertama adalah bahwa anak-anak muda cenderung lebih mudah untuk direkrut melakukan radikalisasi dan yang kedua orang yang sedang labil emosionalnya juga lebih mudah untuk dimasuki paham-paham radikal nah yang ketiga ketika orang yang sedang labil ini kemudian bertemu dengan orang-orang yang melakukan radikalisasi melakukan provokasi lewat narasi-narasi yang provokatif narasi-narasi yang radikal maka ini kemudian bisa menjadi hal yang sangat membahayakan nah ini mbak ini apa namanya hasil survei kita dan tentunya kita berharap bahwa pemerintah bisa mensikapi hal ini dengan juga gerakan yang sistematis kami juga menyadari pak Irfan bahwa pasti tidak bisa pemerintah sendiri yang melakukan upaya-upaya untuk menjaga radikalisme dan perlu juga pelibatan dari masyarakat betul mbak ada tiga komponen yang harus terlibat pemerintah masyarakat dan lembaga suadaya masyarakat kita tidak menghadapi bangsa Indonesia sendiri tidak bisa menghadapi kejahatan luar biasa artinya apa strategi kebijakan dan program juga harus luar biasa kalau tadi kita sempat membahas bagaimana hilafatul muslimin ini memiliki sejumlah sekolah dari tingkat TK SD sampai perguruan tinggi ada 30 sekolah yang saya perhatikan ketika mereka menggratiskan sekolah ini ini menjadi daya tarik bagi masyarakat sekitar ketika sekolahnya mungkin kita tahu biaya sekolah adalah tidak semua orang mampu membiayai sekolah yang berkualitas karena harganya yang mahal tidak kemudian bisa terakses oleh semua orang sekolah gratis menjadi kunci untuk melakukan rekrutmen dini itu pendapat saya apalagi kemudian sempat tadi Samara mengatakan dari mana dananya nah pak ini ternyata ada iuran dari hilafatul muslimin iuran seribu per hari sebagai dana kelompok dan anggotanya diwajibkan bersedekah 10-30% dari total penghasilan bulanan jadi kalau tidak membayar mereka dianggap melanggar bayat atau berkhianat atas sumpah yang mereka lakukan ini ini ngeri sekali bahwa kemudian orang tanda kutip secara sukarela mengeluarkan uang yang dia miliki untuk memperbesar atau menguatkan organisasi yang yang jelas dilarang ideologinya dan sekolah gratis gratis ini sesuatu yang yang dinanti yang yang menjadi angin segar pak yang ditunggu masyarakat jadi seperti apa kalau Mbak Yeni katakan tadi pemerintah harus hadir Mbak Afi kelemahan dari sekarang kita perangkat hukum ada tetapi dalam pelaksanaannya susah untuk pembukuan aset itu susah sekali di lapangan jadi walaupun kita sudah identifikasi jadi pembukuan aset itu teknisnya itu susah antar misalnya BNPT sudah berpendapat seperti apa kemudian nanti lembaga lain itu nanti akan susah sehingga itu masih eksis terus beberapa bulan yang lalu ditemukan 13.000 kotak amal kotak amal disalahgunakan dia bisa mengumpulkan 70 juta per bulan kotak amal itu yang kemarin diketahui ditaruh di pusat perbelanjaan di pusat perbelanjaan masyarakat kan kalau ada 500 pera ya sudah diikhlaskan jadi mereka manipulatif juga ya pak menggunakan isu sosial dan agama dengan memakai kotak-kotak amal tadi dan kemudian hasilnya juga besar sekali yang saya baca laporan dari perat keamanan sampai puluhan bilir ya pak ya hasilnya jadi selalu kita mau bersedekah aja harus hati-hati tuh yang menarik begini mbak Afi kalau informasi hoax kita bisa cek kan ya di komen info itu apakah informasi ini benar tapi kalau ada kotak amal kita bisa nomernya kemudian PT atau ya Yasanya punya siapa yang kita gak tahu gak tahu betul dan gerakannya justru lebih banyak di non-media sosial mungkin dibanding media sosial offline dan online itu yang tadi saya katakan ada tiga hal yang dia tidak pernah lakukan berhenti lakukan perekrutan lewat media sosial online offline kemudian pendanaan dan pelatihan paramiliter mungkin panelis atau Pak Idris bisa menggambarkan secara real kalau di lapangan pola perekrutan yang dilakukan offline misalnya secara langsung dulu kalau online itu biasanya begini mereka akan melakukan canvassing ini siapa sih yang profilnya cocok yang suka yang punya simpati terhadap isu-isu yang mereka usung nah dari situ kemudian bisa di DM dan diajak ketemu kopi darat dari situ kemudian infiltrasi lebih lanjut dan lebih intensif akan dilakukan saya pernah ngobrol di fase yang tadi Mbak bilang itu kan ada yang tadi awal apa riset itu ada labil kan itu titik entry gate nya jadi grievance jadi yang mudah jangan sering labil dan sering ngalau ya itu sebenarnya menarik Mbak ini mungkin mau tanyanya ke Mbak ini kali karena karena soal tadi soal labil dan itu kan jadi membuat banyak orang jadi radikal kan Mbak kalau terpapar ada dua faktor jadi dia harus labil dulu dia labil dan terpapar kalau cuma labil aja gak terpapar dengan paham radikal gak apa-apa lah pelariannya pelariannya ya macam-macam labilnya labil kategori apa misalnya anak muda kan biasa untuk galau dan labil labil karena keluarga atau karena perkuliahan bisa segala macam bisa juga jadi tidak spesifik labil karena mencari sesuatu kebenaran atas agamanya oh bisa juga tapi bisa juga trauma pribadi loh misalnya dia pernah mengalami apa yang dianggap diperlakukan gak adil oleh aparat ini pernah ada kasus semacam itu itu bisa sangat dendam lalu kemudian ketika dia putus cinta pun bisa saja ketika dia merasa hampa kehilangan orang tua itu faktor-faktor personal gitu ya ketemu dengan guru yang kemudian membimbingnya menuju jalan yang baik gitu katanya mereka gitu ya atau kalau kita lihat profilnya yang dari pengebom di Mabespori maupun yang di Makassar di Jaman Kasar itu gelisah dan dia anaknya rendah diri oke tidak percaya diri dia ingin menjadi orang yang bermakna dan dia ingin mengirimkan orang tuanya untuk masuk ke surga lewat aksinya itu jadi di kemudian salah yang yang apa namanya orang yang melakukan radikalisasi ke kepalanya dia mengatakan bahwa kalau kamu melakukan ini kamu akan dijamin disinilah peran perempuan nah saya masuk disini karena kenapa peran seorang ibu kita kenal dalam studi agama sekolah pertama itu adalah ibu jangan sampai tidak ada ruang kosong mereka dalam mencari jati diri tidak ada kehadiran orang tua ZAA ini semester lima dia berhenti semester awal tidak ada pendampingan jadi kuncinya tadi kembali ke pertanyaan Samara kan apa yang harus dilakukan sebenarnya intinya kan gini kalau dari tadi apa yang kita bahas ini sepertinya awalnya itu juga dari masalah kesehatan mental ada yang bisa begitu ada efek psikologis yang sangat kuat dan tiba-tiba jadi bahasanya itu coping mechanismnya itu adalah pergi ke agama tapi agama yang penafsirannya salah nah kira-kira apa dong ruang-ruang jangan lupa ya di teori perkembangan religiusitas itu setiap agama semua manusia yang punya agama itu dia dari egocentrisme nanti sampai ke wisdom itu di tengah-tengah itu ada dogmatis jadi ada masa dogmatis dulu nah itu bahayanya kalau ketika seperti itu ketemu dengan rekruter ketika anak tuh kalau Tuhan sayang sama saya kalau saya dapat sepeda itu egocentris tuh masih semua diri sendiri kemudian nanti ada masa dogmatis ketika halal-haram benar-salah sholat lima pokoknya semua lah semua ritual-ritual agama itu kemudian ada masa transisi dimana dia kenal orang yang beda kepercayaan sama dia baru dia re-adjust lagi sampai akhirnya nanti menuju wisdom nah kalau kasus-kasus pelaku ini secara psikologi dia baru nyampe di dogmatis itu mungkin belum nyampe ke wisdom yang seperti sudah salah-salah tapi mungkin gak dia akan selalu stuck di dogmatis bisa bahkan orang ulumnya puluh tahun bisa sampai masih di dogmatis nah karena itu penting sekali kita menyediakan ruang-ruang untuk memimbing anak-anak muda yang sedang gelisah ini bentuknya seperti apa counseling bentuknya pendampingan mentoring dan lain sebagainya itu harus aktif dan dalam hal ini kampus SMA pondok pesantren dan lain sebagainya jangan digampangkan isi-isi semacam ini ketika anak merasa gelisah mereka tahu nah yang paling penting orang tua tadi yang bapak bilang ibu ibu punya peran besar mbak karena dia akan mampu mendeteksi bukan mampu mendeteksi hubungan emosional dengan anaknya kan biasanya kuat biasanya dia ngerti juga kalau ada masalah ada perubahan sikap dari anaknya gimana caranya hubungan antara orang tua dengan anak ini terjalin dengan baik sehingga anak tidak ragu untuk datang ke orang tuanya ketika ada masalah jadi ada terkait dengan pendidikan tadi karena kita masuk pada pendidikan saya kira ada dua kementerian dan lembaga yang fokus pada pendidikan ini kementerian pendidikan sendiri dan kementerian agama mereka menggunakan nama pesantren mereka menggunakan nama madrasah tapi kalau kita lihat undang-undang Sistiknas undang-undang pesantren nomor 18 2019 yang baru diundangkan itu semua bertentangan olehnya itu seluruh lapisan masyarakat seluruh komponen bangsa agar melihat sebuah bangunan pondok tetapi sangat tertutup ini bukan kita laporkan kepada siapa kita harus berkoordinasi dengan aparat wilayah ini kok ada namanya tertutup mau masuk sholat jamaah aja gak bisa dia tutup sangat eksklusif itu yang perlu kita ingatkan dan tentu kementerian harus pantau karena kenapa disitu ada bangunan yang dibangun tanpa menggunakan isi mendirikan bangunan jangan-jangan itu jangan-jangan tidak ada Pancasila tidak ada bendera di dalamnya ini makasih Pak Irfan nanti kita bahas lagi ya Pak lebih mendalam terutama peran perempuan dalam menangkapkan karisma di segmen berikutnya terutama peran perempuan terutama peran perempuan kalau kita perhatikan media sosial saat ini menjadi sarana yang cukup subur bagi penyebaran paham radikalisme intoleransi dan juga terorisme di Indonesia dan bahkan lewat banyaknya postingan di Medsos karakter seseorang yang tadinya mungkin baik-baik saja dalam waktu singkat bisa berubah menjadi pribadi yang memiliki intoleransi bahkan kadang-kadang mereka siap untuk melanggar berbagai macam aturan hukum saat ini BNPT Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pernah menyebutkan paling tidak ada 600 akun yang rajin menyebarkan berbagai macam postingan yang berbau radikal jumlahnya memang katanya hanya ratusan tapi yang share ulang bisa saja sampai ribuan akun mungkin jutaan belum lagi ketika itu menyebar ke grup-grup percakapan yang kita tidak bisa kontrol dan di zaman media sosial saat ini bibit radikalisme memang mudah sekali menyusup ke HP-HP kita semua dan kemudian bahkan secara tidak sadar merusak pikiran dan perilaku kita jadi waspadalah waspadalah yang saya marah bacakan itu kan tadi sempat kita bahas ya bagaimana mereka melakukan pendekatan menarget mencoba untuk melihat siapa yang bisa menjadi potensi korban mereka Pak Idris kalau secara langsung apa rekrut juga dilakukan di institusi sekolah di pergaulan di kampus bagaimana sih mereka bisa men-spot siapa yang bisa mereka rekrut dan pendekatannya seperti apa dan apa yang terjadi kalau misalnya orang yang direkrut tersebut menolak jadi siapapun yang menjadi sasaran itu selalu mengawali dengan kondisi yang terjadi ya ketidakadilan ya kemiskinan ya dan lain-lain sebagainya kemudian itu dikemas dikemas dengan bahasa dan tafsiran keagamaan inilah akibatnya kalau bukan negara islam langsung masuk jadi kependekatannya ketidakadilan yang terjadi ketidakadilan korupsi tinggi karena tidak menerapkan syariah masih ada kejahatan terhadap perempuan terhadap anak terhadap masyarakat karena tidak ada syariah selalu ke sana selalu begitu dan yang ini kan mereka tidak pernah memberitahukan bahwa begitu ada sistemnya berdasarkan agama tertentu saja berdasarkan khilafah misalnya maka yang terjadi mudorotnya jauh lebih besar kerusakan yang terjadi di masyarakat akan jauh lebih besar lagi konflik bisa terjadi ketidakadilan pasti akan terjadi kenapa? ini sistemnya pasti diktator gak ada suara rakyat akan terlibat kan bukan musyawarah kalau demokrasi suara rakyat masih didengar begitu sistem khilafah yang akan menentukan yang paling tinggi pimpinannya itu sama mirip sebetulnya dengan sistem PKI saya punya pengalaman itu dan zaman sistem itu cocoknya di zamannya saja kita untuk zaman kita bukan untuk zaman sekarang oke saya punya pengalaman itu yang ketika diskusi dengan mereka itu ya kemudian salah satu narasumber kami mengatakan apa sih daulah coba diterangkan di Quran itu sebelah mana ternyata tafsiran daulah itu adalah rezim jadi rezim juga bisa berubah maksudnya dan rezim ada yang adil ada yang tidak adil sehingga tidak bisa menyalahkan langsung ke atasnya begitu ya karena ini bukan khilafah kemudian ini kita jadi banyak kemiskinan sedangkan kan tergantung siapa pemimpin pada saat itu di negara tersebut kan seperti itu ya jadi maksud saya begini memang simplicistik jadi mereka tidak bisa melihat bahwa walaupun akan diterapkan misalnya rezim yang berbasis agama tertentu belum tentu juga kemiskinan juga akan hilang begitu atau korupsi sebenarnya dalam sistem patriarki itu pasti kan perempuan patuh dengan seorang kepala keluarga atau imam di dalam relasi ini kan tetapi yang juga menarik sebenarnya di banyak beberapa kasus adalah perempuan misalnya menjadi garda terdepan misalnya bawa bunuh diri atau misalnya ya itu tadi seperti tadi untuk mengorbankan dirinya dan anak-anaknya ada semacam ini gak sih mbak standar ganda atau misalnya standar ganda adalah perempuan di garda terdepan di garda terdepan ketika bagian pengorbanan tapi secara bersamaan juga ketika situasi itu terjadi ketika itu semua terjadi itu juga masuk dalam relasi patriarkal ada ada semua unsur itu jadi ini ada dua arus besar yang cukup menarik kalau dulu perempuan itu lebih banyak di belakang layar dia jadi fundraiser dia jadi rekruter orang yang melakukan perekrutan lalu dia melakukan logistic arranger kalau mau nyerang segala macam dia nyiapin logistiknya seperti apa sekarang malah jadi perpetrator pelaku utama langsung di panggung utama kita melihat perubahan itu yang terjadi dan ini menarik jadi bahwa penguatan peran perempuan justru dalam konotasi yang sangat negatif dalam hal ini tetapi disitu saya ingin melihat bahwa perempuan itu punya kekuatan justru ketika dia harus berpikir bahwa dia harus menjadi pelaku dia mampu melakukan itu nah dalam hal ini kita justru harus memastikan kita harus berpikir bahwa kekuatan perempuan ini harus kita daya gunakan untuk penangkalan tanyaan tapi sekalian sekalian melanjutkan nih saya mau tanya sedikit Pak Prof nyambut ke situ silahkan karena kita menangkal ya perempuan gimana kalau di BNPT misalnya pemimpin atau deputinya perempuan gitu wah cocok gitu itu bahasanya lain bahasa struktural itu kita sekarang bahasa substansial saya ingin mengatakan tapi setuju ini kalau di struktur tidak ada perempuannya dulu Mbak Yeni ada 10 spok ahli laki-laki semua sekarang sudah ada masuk satu Profesor Harkris Tuti Harkris No sudah masuk spok ahli harus ada deputinya Pak saya usul siap siap nanti Mbak Yeni ke deputinya agak gini Mbak melanjutkan penyataan Mbak Yeni pertanyaan Mbak Sora pada satu sisi aksi ancaman dan serangan terorisme secara kualitas itu naik kuantitas turun kenapa kuantitas turun kita lihat mudah-mudahan tidak ada lagi serangan seperti bom bali tetapi perlu dicatat secara kualitas naik karena bom bali belum menyelibatkan anak dan perempuan tetapi bom Surabaya bom Sibolga bom Makassar dan seterusnya ke sini itu sudah banyak melibatkan perempuan dan anak bahkan awalnya kalau kita biarkan ruang kosong ini tidak dipenuhi dengan dan dibanjir dengan narasi-narasi moderat itu yang tadinya perempuan yang tadinya korban menjadi pelaku data saat ini kita memiliki 14 orang narapidana teroris mantan narapidana teroris 15 orang yang berada di Polda Metro Jaya dan 6 orang yang sudah bebas termasuk istri Santoto strategi atau program khusus yang dimiliki oleh BNPT gitu kepada perempuan khususnya melihat bahwa peran perempuan ini semakin besar semakin aktif dan bagaimana terutama juga perempuan saat ini juga aktif di media sosial adakah kemudian strategi yang spesifik strategi yang kita laksanakan sesuai dengan undang-undang nomor 5 2018 pasal pencegahan ada ada kesiap-siagaan nasional ada kontra radikalisasi ada deradikalisasi yang perlu kita kedepankan yang pasal yang kedua ini kontra radikalisasi kontra radikalisasi itu ada tiga kontra narasi kontra propaganda dan kontra ideologi dan tinggal kita yang mengedepankan peran perempuan karena memang tidak ada kata perempuan di dalam undang-undang tersebut karena di dalam undang-undang nomor 5 2018 sasaran radikalisasi itu ada tujuh tersangka terdakwa terpidana narapidana mantan narapidana orang dan kelompokan terpapar ini sekarang didominasi perempuan ada 63 deportan perempuan yang kembali dari Syria nah sementara kita sementara berjuang bagaimana agar warga negara Indonesia yang sering diungkap oleh Bapak Kepala BMPT di beberapa media kita berupaya agar mereka bisa kita lakukan perlindungan karena misi dan tujuan konstitusi kita adalah melindungi segera bahasa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia mereka warga negara kita dan ini banyak yang terlibat olehnya itu peran perempuan yang selalu diglorifikasi dengan tafsiran keagamaan wanita itu kalau tidak ada Tuhan maka suaminya itu adalah jadi Tuhan nah narasi-narasi seperti ini yang disebutkan oleh oleh Tuhan di dalam kitab suci siapa yang paling bertakwa itu yang terbaik bukan perempuan lagi-lagi bukan menurut kepada siapaannya bukan ini kayaknya menarik sekali kalau kita bahas nanti peran konkretnya di segmen terakhir Super Moment kita kali ini terima kasih terima kasih silakan apa langkah konkret yang dapat dilakukan oleh kaum wanita untuk membentengi diri dari radikalisme ini silakan adakah panelis yang mau menjawab apa langkah konkret yang bisa dilakukan spesifik dari perempuan Mbak Zora saya dari psikologi forensik pertanyaan bagus sekali jadi memang perempuan ini makhluk yang spesial dia kalau di MRI itu otaknya memang dia bekerja dua jadi ada penelitian ketika laki-laki membaca dan perempuan membaca itu di scan itu yang perempuan lebih kerja kanan-kiri sedangkan kalau yang laki-laki hanya kiri saja dan lapisan korpus kolosum kita menyebutnya itu itu lebih tebal 30% artinya apa memang perempuan bisa multitasking dia otak kiri sama otak kanan itu dihubungkan dengan korpus kolosum nah itu dia lebih tebal jadi dia bisa switch makanya kita lihat perempuan itu gendong anak sambil matik laptop apa semua nah sehingga kalau mau menghindari dari ajakan-ajakan ya memang banyak bergaul banyak memper apa ya memperbesar digital literacy kemudian pengetahuan main bergaul sana sini kemudian banyak second opinion ketika mendengar salah satu misalnya guru pemuka agama mengatakan seperti apa harus di counter dan cari informasi tempat lain seperti itu kira-kira oke betul menurut aku yang dikatakan Mbak Zora itu menarik karena ada satu jurnal yang menarik sekali yang bicara tentang bagaimana cara menanggulai kekerasan dan disitu dikatakan bahwa cara-cara yang terlalu maskulin yang terlalu misalnya militeristik itu sulit untuk mengenak kepada mereka yang biasa misalnya melakukan aksi-aksi kekerasan cara yang paling justru efektif adalah cara-cara yang lebih feminim yang lebih keibuan yang justru membuat orang-orang ini merasa dilihat sebagai manusia gitu sehingga bisa ditanggulangi kalau saya sendiri kami di Wahid Foundation punya program yang memang khusus memfasilitasi perempuan melatih mereka agar menjadi agen-agen perdamaian terutama di tingkat akar rumput ada tiga pilar utama dari program kami yang pertama itu adalah penguatan ekonomi jadi kita memberikan pelatihan kepada ibu-ibu memfasilitasi memberikan akses untuk permodalan untuk membuka usaha kecil misalnya ya nah yang kedua kemudian pelatihan untuk pencegahan konflik jadi kita bantu mereka untuk mengatasi konflik di tingkat di daerahnya masing-masing yang ketiga penguatan peran perempuan nah tiga ini jadi kita tidak bisa hanya berharap orang kemudian akan aktif tanpa difasilitasi terutama mereka-mereka yang memang tidak terlalu berdaya atau menganggap dirinya tidak punya hak tidak punya kesempatan tidak punya kekuatan untuk melakukan perubahan begitu difasilitasi ditraining diajarkan caranya biasanya mereka luar biasa gerakannya jadi kuncinya itu difasilitasi difasilitasi diberdayakan ditunjukkan caranya nah jadi perempuan bisa membentegi diri juga dengan cara melihat sosok-sosok yang ada di sekitarnya yang kelihatan berdaya sesama perempuan yang berdaya harus saling membantu harus saling membantu menguatkan women support women oke saya mau menambahkan sedikit tadi penjelasan dan juga solusi untuk menjawab apa langkah konkret yang bisa dilakukan tambah satu lagi bagaimana lebih ditingkatkan pelibatan perempuan dalam mengambil kebijakan penanganan terorisme di institusi negara masalahnya kemudian banyak yang memaknai bahwasanya perbedaan itu pertentangan perbedaan itu adalah sumber kekuatan kita kita beranak pina karena kita berbeda kita kuat karena kita berbeda tidak bisa satu mindset aja saya ingin tambahkan strategi yang ditanyakan tadi adik mahasiswa kita itu ada tiga langkah juga saya kira sama dengan bahasa yang berbeda yang pertama pembinaan pendampingan dan pemberdayaan kita harus saling membina jangan dipenuhi jangan kita biarkan anak-anak kita keluarga kita di rumah dipenuhi dengan narasi-narasi yang selalu menomorduakan perempuan jadi siapa yang tangguh siapa yang siap silahkan kemudian pendampingan pemberdayaan pendampingan kita harus saling mendampingi jangan-jangan anak-anak kita sudah terpapar di rumah kita bicara di mana-mana jangan-jangan keluarga kita yang sudah sudah membayat karena rata-rata yang saya angka yang saya sebutkan tadi rata-rata self-redicalization seorang siska seorang siska yang TKW itu hanya membayat diri di Facebook kemudian gaji-gajinya dikirim ke Syria ada lagi seorang TKW yang ada di Lapas Makassar perempuan namanya D ini dia TKW di Arab TKW di Kuwait TKW di Iran hanya karena melihat narasi-narasi yang di Facebook yang di media sosial akhirnya dengan muda terpapar seperti itu jadi korban tapi kalau itu dibiarkan bisa menjadi pelaku dan sangat dan sangat kuat sangat susah di disinjage kalau seorang wanita yang sudah terpapar karena pengaruh psikologisnya sangat kuat lebih tertanam lebih dalam dibanding laki-laki lebih dalam seperti yang ditangkatkan Mbak Sora kalau laki-laki hanya pikir-pikir belum main psikologisnya tapi kalau wanita psikologisnya seorang selon dua menterian di Batam itu tidak suaminya gak ikut tapi karena istrinya yang terpapar anaknya ikut suaminya pun ikut pergi tapi tidak ada contoh laki-lakinya suaminya yang ikut ajak istri gak ada tadi berbicara mengenai TKW imigrant workers itu penting sekali ya ketika diaspora atau orang yang bekerja di luar negeri kemudian masuk ke dalam Indonesia harus di ya di orientasi Pancasila lagi seperti itu ya jadi kita saja mau keluar ada orientasi di negara itu orang juga masuk juga ada seperti itu jadi supaya apapun yang dia bawa ideologi-ideologi lain saya kurang tahu apakah itu ranah BNPT atau BPIP BP2MI BP2MI tapi mbak jadi memang benar jadi edukasi itu penting sekali edukasi untuk pembinaan tadi itu betul-betul kami juga punya program sekolah damai Pak itu bekerjasama dengan 60 sekolah negeri di Indonesia dimana kita membantu sekolah untuk menciptakan ruang sekolah yang menghargai perbedaan nah jadi disana kita apa namanya mengajak anak-anak bisa rohis bekerjasama dengan rohis dan lain sebagainya membuat kegiatan-kegiatan kolaboratif jadi sejak dini anak-anak ditanamkan bahwa menghargai perbedaan itu adalah bagian kewajiban kita sebagai warga negara dan karena kita harus sadari bahwa ruang-ruang publik kita lebih banyak diisi oleh kelompok-kelompok mayoritas dan tidak pernah kelompok minoritas itu diberikan di fasilitasi ruangnya nah jadi kalau di kampus ada Merdeka Belajar mungkin di SMA juga ada pertukaran guru yang antara sekolah islam dengan sekolah nah Merdeka Belajar sekolah negeri Mbak yang lebih masalah Merdeka Belajar ini lah nanti yang akan mencerahkan mahasiswa di kampus LDK lembada kampus kalau di sekolah menengah ada rohis tidak ada yang salah dengan itu tetapi kalau itu kosong mereka kuasai terima kasih banyak untuk para panelis dan diskusi kita yang menarik semoga juga ini memberikan inspirasi dan informasi bagi pemirsa kami seperti pembahasan kita perempuan ini adalah fondasi penting bagi bangsa perempuan harus bergerak dan juga berperan aktif sebagai benteng radikalisme perempuan harus cepat dan juga aktif mendeteksi dini paham-paham radikal dan intoleran yang ada di sekitar kita jangan biarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila ini merusak pikiran dan juga perilaku demi tujuan yang sesat saya Evin Malik undur diri terima kasih atas atensi Anda kita jumpa di episode berikutnya terima kasih selamat malam terima kasih para panelis semoga bermanfaat thank you